Kapan sih ya? Apa lagi sih? Nanya apa lagi? Ini udah mau yonjara sendiri, udah langsungin kabarnya mana kabarnya? Tak-tak-tak-tak-tak wireless ini Tak-tak-tak wireless? Enggak, enggak, enggak. Tadi yang kabarnya tentang pengadilan Deddy nyatakan kalah. Dedi seperti apa nih? Tanggepannya nggak mau ngomentari dulu Karena tim Deddy belum ketemu kayak Mano, Bang Milano, Tegar Kemungkinan minggu ini, minggu depan ya, kan Sabtu minggu depan Akan meeting untuk menentukan sikap dari keputusan gugatan tersebut Jadi dikomentar karena Deddy harus ketemu tim dulu Ketemu Bang Milano, ketemu Bang Gar, ketemu Profesor Bang Bang juga Bang Jamal kan lagi dinaik haji Baru minggu ini baru pulang Jadi kita akan kukul dulu Jadi belum ada bisa memberikan tanggungan Tapi kan masih bisa Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini kita akan menyorot ekspresi Dodi Sudrajat Bahasa tubuh Dodi Sudrajat Yang menunjukkan ini merupakan dalam tekanan Karena ditanya oleh wartawan Kenapa Dodi tertekan Dan ekspresi serta bahasa tubuh apa Yang membuat Dodi Mengindikasikan dalam tekanan Yuk kita simak saja Kupas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya di tunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Ya inilah ekspresi Dodi Sudrajat Dia membasahi bibirnya Dan menggigit bibirnya Saat akan diwawancara oleh wartawan Hal ini Diwawancara untuk Menanyakan respon Dodi Sudrajat Atas keputusan banding Yang ditolak Dia pun mengelap-ngelap keringatnya Dengan tisu Saat akan diwawancara oleh wartawan Dan menurut psikolog Sekaligus penulis buku The Non-Verbal Advantage Carol Kinsey Goman Ketika Seseorang itu menggigit Menghisap Atau menjilat bibir Hal itu menggambarkan Perasaan hati yang sedang dalam tekanan Dan canggung Dengan membigit bibir Anda mencoba untuk menghibur Atau menenangkan diri sendiri Tukas psikolog Dari Yang menulis buku The Non-Verbal Advantage Pandangan Dodi yang diarahkan kemana Dan kemudian Nah itu tampak ya Dodi sedang Membasai bibirnya Nah itu merupakan bahasa tubuh Dalam tekanan Dalam tekanan mungkin Karena Dodi selama ini Tidak didampingi oleh pengacara Pengacara-pengacara yang menampingi Dodi Juga sudah banyak yang hilang Dan pergi Farhat Abbas Juga tidak berada di sampingnya Jamalurin Jamalurin Gadu pun Juga masih berada Di Tanah Suci Sepertinya Dan kemudian Kita lihat Lirikan mata dari Dodi Yang diarahkan kemana Dan kemana Wajah yang nampak tegang Ini juga menggambarkan Bahwa dia sedang dalam tekanan Karena kemarin Dia melangkah sendiri Dan nampak blunder Karena Haji Faisal juga sudah mengancamnya Dia akan melaporkan ke kepolisian Jika mengulangi lagi Nampak sekali kegelisahan Yang dirasakan Saat akan menjawab Pertanyaan wartawan Tentang pengadilan Jadi Tidak akan kalah Jadi seperti apa? Tangan depannya Gak mau ngomong-ngomong Pengen tari dulu Karena Nantin Deddy Belum Ketemu Kayak Nano Bang Niano Kena berpegar Kemungkinan minggu Ini minggu depan Kita akan meeting Untuk menentukan sikap Dari Keputusan Bugatan Tersebut Jadi dikomentar Karena Jadi harus ketemu Spindu Ketemu Bang Niano Ketemu Bang Ngar Ketemu Profesor Bang Bang juga Bang Jamal kan lagi Naik haji Baru minggu ini baru pulang Jadi kita akan kumpul dulu Jadi belum ada Bisa memberikan tanggapan Tapi kan masih bisa Ada hak Dedy lagi Untuk Apa sih namanya? Aku lupa Ada hak banding lagi Dedy untuk bisa Tetap mempertahankan Gak lah Apakah itu Dedy mau pakai Atau gimana tuh guys Itu kan hak Dan memberikan komentar Dan tanggapannya Karena tadi Balik lagi Belum ada Belum ada Ketemu Bang Niano Bang Niano Bang Tegar Bang Jamal Profesor Banang juga lagi Di luar kota Bang Nilami juga Kalau pas lagi Surabaya Baru minggu depan Ketika adanya Berita Munai Dirim Kalah itu Di moment ulang tahun Nila gitu Enggak lah Santai aja Gak apa-apa Santai aja Gak apa-apa Kan ada hitam Ada putih Ada kalah dan menang Biasa Kecuali ada 3 pilihan Kalo 2 pilihan Biasalah Gak kalah dan menang Gak apa-apa Gak ada yang harus Ditanggapi dengan sesuatu Yang bagaimana gitu Jalanin aja Yang penting kan Kita udah usaha Ya kan Usaha Masa nanti hasilnya Yaitu usaha Gak apa-apa Gede kan banyak ya Maksudnya Tahap-tahapnya Kemarin di pengadilan Pak Asu Tiba-tiba Jatuhnya kesana Terus udah gitu Sekarang Pengadilan Jadi Deddy sepertinya yaudah logo, ada progres lain ga sih nantinya ini? Kedepannya progresnya ada ya maksudnya ya, yang jelas kan Deddy kan keputusan itu bukan hanya Deddy sendiri Karena ada tim yang harus kita bicarakan hal-hal yang laka-laka apa yang akan kita gunakan Tapi Deddy sekali lagi bisa memberikan tanggapan, komentar dan statement apapun sebelum nanti ketemu tim Deddy Ya begitulah analisa ekspresi dari Dodi Sederajat Dodi Sederajat yang selalu membasahi bibir saat tertekan dan kemudian mengedarkan pandangan ke atas dan ke mana-mana Jika seseorang mengendarkan pandangannya ke bawah biasanya itu meminta simpati kepada lawan bicaranya Seperti yang kemarin saat Deddy tiba-tiba datang ke rumah Haji Faisal Dan kemudian Deddy menangis karena tidak bisa merayakan ulang tahun Gala Sky dan mengingat Vanessa Dalam mengarahkan pandangannya ke bawah itu menurut Psikolog adalah untuk mencari simpati lawan bicara Dalam hal ini tentu menarik simpati publik agar orang menaruh simpati dan empati pada Dodi Dia seorang kakek yang ingin menjenguk cucunya tetapi cucunya tidak ada Disitulah dia ingin menarik simpati publik karena selama ini memang publik lebih bersimpati kepada pihak Haji Faisal Karena perilaku-perilaku Dodi yang dianggap kurang konsisten Seperti yang kemarin saja publik menganggap bahwa hal itu hanya sekedar upaya Dodi untuk mencari sensasi pemerintahan Karena untuk ulang tahun Aisyah Dodi tidak datang tidak mempermasalahkan dan juga tidak mencari tahu Dimana lokasi tempat ulang tahun Aisyah padahal Aisyah adalah anak kandungnya sedangkan Gala adalah cucunya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih